kak pesawatnya ekonomi apa bisnis nih ekonomi apa bisnis ini VIP nih Masya Allah Ustet gimana nih anaknya kemarin baru aja pulang haji ya belum pulang tanggal 20 masih disana nih pertama kali eh besok dong ya tanggal 20 ya iya iya pertama kali haji dia dan sekali haji doanya pemirsa jadi undangan raja raja salman sama royal prince ya mbs dengan seluruh fasilitas haji di atas VIP tuh izin Allah dan senengnya saya adalah bahwa ini tuh hak semua orang yang mau berdoa awal-awal terpanggilnya pengen naik haji cerita gak sih awal-awal iya dari kecil kami suka manggil anak-anak tuh haji aja dari kecil tuh mana nih haji wirda gitu haji kun haji habis haji aisyah panggilan itu menentukan misalkan polisi pengen anaknya jadi polisi langsung aja panggil eh kapolda jangan manggil polisi tidur bahaya tuh jadi panggilan menentukan jadi kami suka manggil manggil haji haji dan itu bukan cuma nama anak-anak tapi apa tuh saya suka manggil gitu ketemu nih pegawai biasa kita panggil Pak Dirut Pak Dirut bener loh jadi Dirut ngomongan adalah doa nah wirda tahun lalu saya hajian raja kan bareng mas anis mas ganjar waktu itu pak anis bahkan kemudian saya ngomong tuh sama wirda udah lo doa aja yang mau dan berangkat dan perlu pemirsa ketahui berangkatnya bukan rekomen saya loh gak ada loh wirda tuh baru setelah dipilih diproses diproses iya kan baru bicara oleh tim dia berarti iya artinya kalau ada orang bilang wah itu kan karena bapaknya iya tapi kan saya gak ngerekom iya dong itu kan menjadi satu apa celah bahwa bener-bener siapa aja yang mau asal dia doa buktinya waktu zaman saya tahun lalu banyak kameramen yang pergi padahal dikenal gak enggak maksudnya iya gak kayak wirda influencer yang lain enggak kayak mas rafi mas hatta enggak kayak habib siapa enggak karena ada satu undangan ke kantornya tuh temen-temen bos-bosnya pada enggak bisa terus dikasih ke anak buahnya anak buahnya yang level ini enggak bisa level ini enggak bisa akhirnya yaudah siapa aja berangkat daripada saya katanya berangkat bener-bener awal ceritanya gimana tuh pas akhirnya dia tepil itu ya abis itu emang ada proses seleksi rumahnya seleksinya itu lewat jalur influencer nah wirda masuk kan dia followernya kalau digabung-gabung facebook, twitter, tiktok, instagram, youtube ya di atas 10 juta kan dan ternyata itu jadi modal nah temen-temen juga pelihara aja model sosial itu untuk yang baik-baik nanti kan ketemu kebaikan pastinya kan pakai jalur influencer karena tujuannya biar makin banyak disebarkan dong masih iya jadi ada tugas tugasnya diantaranya adalah ke wirda memberitakan bagaimana sih pelayanan khadimul haramain asyarfait bagaimana pelayanan dua khadim, dua pelayanan tanah suci pelayanan dua tanah suci bagaimana kemudian suasana situasi di mekkah madinah penyenggaraannya seperti apa nah wirda wajib mudah mengabarkan 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 dan alhamdulillah pada seneng tuh karena wirda banyak yang FVF terus kan videonya bagus-bagus saya juga emang anak sekarang sih beda sebabannya gak gitu tapi inget gak awal banget ceritanya seperti apa dan apakah reaksi dari ustaz nangis wirda yang nangisnya sih enggak wirda nangis dia oh bener pa excited gitu dan dia kamarnya lati 2 saya kabarnya dari bawah pak udah lulus loh gitu iya pak pak wah bener excited lah ya umur kan masih 22-23 ya kan dia Desember ini kalau tidak November ini 23 umurnya masih 22 dia jadi ya luar biasa lah udah haji gak pakai nunggu gak pakai bayar lagi yang penting ya kan gak pakai bayar apa yang dia katakan waktu itu betapa senangnya bagaimana dia menggambarkan kesenangannya gak ada kata-kata yang ada raut muka yang ya bayangin lah kayak orang ketemu sesuatu yang gak mungkin gitu bayangin tuh segitunya wirda loh artinya jajal deh pemirsa jajal berdoa di sesuatu yang gak mungkin supaya kita muncul muka kalau kita pengen yang biasa-biasa kekabungan biasa-biasa juga nah ini sekitar 20 hari lebih ya udah mulai kerinduan ditinggal anak enggak tuh enggak tuh biasa aja karena biasa ninggal dan ditinggal ntar saya yang pergi ntar kawid yang pergi dan kita kan terkoneksi selalu selalu teleponan selama di sana teleponan tadi di perjalanan juga ngabarin sekarang video call boleh gak? oh iya ya tapi kan dia disana tuh pakai wifi ya dia tuh kalau coba sebentar coba kita coba ya kita coba kalau dia lagi dekat sama orang ini udah saya suruh ganti nomor karena kalau dia pakai wifi hotel gak bisa di kontak bismillah beneran bisa udah-udah namanya namanya wierda ratu sudutnya akhir ada pengusaha global iya gue namanya begini Aisyah saya namanya safe international owner jaring restoran internasional itu kadang-kadang namain istri siapa? malampir iya banyak orang-orang ada yang namain istri siapa? tukang pajak ada yang namain anaknya blow on bego iya loh bener loh jangan gitu lah ya kan ya Allah ini sinyal nih berarti bisa nama adalah doa nama adalah doa berarti tadi dari nama itu mendoakan apa tuh ustad? mendoakan menjadi seorang penghafal quran dan menjadi ratunya penghafal quran dan juga pengusaha global iya kan pengusaha yang lintas negara macam negara nah disini assalamualaikum kakak papa lagi sama temen-temen nih insert insert kakak boleh diceritakan kakak seperti apa disana bolehkah ditanya kakak ditanya seperti apa sekarang disana lagi ngapain lagi mau ke bandara insya Allah bentar lagi pulang oh iya hari ini pulang ya yeay pulang hahahaha bagaimana pengalaman disana pengalaman disana gimana katanya dalam filman teruk teruk pokoknya nanti bawa acara langsung ya hahahaha kayaknya tembeman nih makan mulu ya kenapa mah tembeman pipinya makan mulu makan mulu hahahaha hahahaha eh wahaf how are you siapa itu status hat kenal ini eskoternya wahaf this is national tv trans tv from tv from tv haaa capture kak capture kak capture this is wahaf 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 my best friend my best friend my best friend man of mbs thank you wahaf ya welcome welcome mana kak birda boleh usah terakhir ditanya pengalaman paling memorable disana kak pengalaman paling berkesan katanya apa ya wah semuanya berkesan dari Allah sampai akhir wuh semuanya berkesan Masya Allah satu lagi nih satu lagi nih lupa gak lu beli oleh oleh buat adek-adek buat bapa buat mama ya hahahaha selamat berarti hahahaha yaudah yang penting selamat hajinya mabrur selamat hajinya mabrur tambah semangat tambah percaya diri dan bisa kemudian menginspirasi orang banyak mabrur amin oke kak assalamualaikum selamat terbang ya mabrur kalau udah di pesawat kabarin ya kak pesawatnya ekonomi apa bisnis nih hahahaha ekonomi apa bisnis wuuh 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 oke mabrur kak eh capture 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 ntar ntar capture lo 1 2 ntar lo ntar lo ntar lo ntar lo wait 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 1 2 3 tambah cakep kak kayanya kak banyak sih Iya, aura hajinya ya, aura hajinya dapat loh kak, beneran kak, kayaknya pengaruh AC itu, kak AC Bandara Oke kak, Assalamualaikum Nah itu pemirsa, Alhamdulillah, subhanallah, mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak-anak kebanggaan Allah dan Rasulnya selain kebanggaan ayah-ayah ini Ustaz terakhir, terakhir yang waktu itu sempat ramai yang soal kasus yang usaha Ustaz itu bagaimana tuh? Ya doain aja, sampe yang belum selesai, maksudnya selesai Tapi dari kasus sendiri bagaimana Ustaz? Ya itu doain aja Oh berarti sampe sekarang masih proses ya Ustaz? Iya doain aja Terima kasih Ustaz